Selamat siang, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang patch yang saya gunakan di NUX MG300 Sebelumnya saya membahas ini karena sudah sempat ada beberapa di chat komentar di video saya sebelumnya Terkait pendapat-pendapat mereka tentang NUX juga Waktu saya cerita tentang bagaimana masalah yang akan muncul ketika kita pakai NUX MG300 Sebelum sampai ke cerita-cerita itu, saya mau membahas dulu tentang patch yang saya gunakan Di patch yang saya gunakan ini saya akan sharing juga termasuk settingnya Tapi mungkin tidak secara live, jadi saya akan langsung tampilkan image yang sudah saya capture atas patch yang saya pakai selama ini Khususnya untuk yang clean sama yang distorsi Untuk lid Sedangkan untuk gitar yang saya pakai untuk sampel pada siang hari ini itu Oh sorry, saya pakai video ini siang, jadi anggap aja siang ya Kalau kalian lagi nonton malam juga ya Biar nanti sedikit, saya lurusin dulu Nah, kalau gitar yang saya pakai itu nanti saya pakai gitar model Serato Caster KW lah, gitar KW Cuman sudah ada di sesi saya sebelumnya Saya cerita tentang gitar ini, bagaimana gitar ini dibikin gitu Gitar KW saya dibikin ini Nah, di patchnya pertama tentang clean Sekalian kita ngebahas gimana sih caranya Sorry, saya sambil buka image-nya ya Nah, di channel clean yang pertama saya selalu menempatkan ada posisinya Ada kompresor dulu Kalau wah, abaikan aja ya Wah itu saya, nggak tau tiap saya bikin baru selalu ada wahnya di awal gitu Saya biarin aja lah Nah, pertama saya menempatkan kompresor kalau untuk clean Kemudian setelah kompresor saya akan masang juga untuk M-nya M-nya ini nanti dibahas sendiri ya Lalu ada equalizer, parametric equalizer Lalu ada juga delay, reverb Dan yang satu lagi yang vokal bawaannya Bukan vokal siapa, volume bawaannya sorry Ada volume bawaannya Nah, untuk kompresornya sendiri Saya pakai output dan sensitivity-nya cukup besar Kira-kira dia akan jam 1 lah Jam 1 atau setengah 2 gitu Jam 1 atau jam 2 lah Tujuannya karena ketika clean Ini kan mainnya Sebenernya kita ketika clean kita butuh dynamic yang cukup tinggi gitu ya Tapi kalau untuk saya pribadi Saya tidak terlalu suka tingkat dynamic Berdasarkan suara Suara dari efek gitu kan Jadi saya lebih memilih untuk langsung dikasih kompresor Sehingga kalau saya mau main dynamic Lebih ke tangan saya sendiri Mungkin secara beberapa orang merasa Kalau pakai kompresor Ketika kita main dynamic picking keras Ya suaranya kan tetap segitu-segitu aja Ketika kita main picking pelan Juga jadi keras gitu kan Beberapa orang akan berpendapat seperti ini Tapi kalau buat saya sendiri sih Tidak ya mungkin karena pukulan saya terlalu lemah Pukulan picking saya maksudnya pukulan picking saya yang terlalu lemah Atau ketidak dinamisan picking saya Jadi saya coba untuk mengakalinya pakai kompresor Alhamdulillah sih sampai saat ini cukup efektif Kalau untuk saya pribadi dan untuk memuaskan saya sendiri Kalau misalnya ada teman-teman yang punya selera Untuk memainkan ini Menggunakan Eh tidak menggunakan kompresor Ya it's okay aja Selama kalian memang pickingnya sudah bagus dan sudah terkontrol Dan pede gitu ya Kalau misalnya kayak saya yang masih pemula Yang masih Coba-coba ya saya pakai kompresor aja lah Biar Biar lebih pede aja sebenarnya Terus setelah menggunakan kompresor Amplinya disini saya pakai Vibro King ya Jadi pakai Vibro King itu Dia kayaknya ngambil dari ampli vendor Vibe Apa sih Vibro kali ya Vender Vibro atau apa Saya juga gak tau lah pokoknya Atau mungkin Deluxe King kali ya Deluxe Kingnya Vender gitu kan Cuman Saya taunya ini yang jelas dia niru vendor gitu Kalau lihat dari bentuk-bentukan hurufnya gitu Dimana kalau untuk channelnya Saya menggunakan volume Volumenya itu di angka 5 ya Volumenya di angka 5 Sedangkan masternya di angka 8 Treble di angka 5 Middlenya di angka 7 Bassnya di angka 5 Ini Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya ada kok Nah Di sebelah sini Nah itu Kalau untuk saya Saya merasa nyaman untuk gitar saya gitu kan Khususnya untuk yang model strut gitu Karena memang gitar strut ini Membutuhkan mid yang lebih besar gitu Untuk dapat nembus instrumen lainnya Ketika lagi dipakai Misalnya Pakai manggung Atau dipakai jamming di backing track Atau apapun itulah Nah ini butuh-butuh Nuansa mid yang cukup besar Sehingga saya lebih nyaman untuk langsung Midnya saya naikin dikit Di ampli ini Sedangkan kalau di bassnya sendiri Kalau di strut saya Itu cenderung agak mudi Kalau misalnya bassnya Cukup besar Jadi bassnya saya kecilin Begitu pula dengan di treblenya Treblenya ini karena kebetulan Di strut saya ini kan saya kebetulan Sekarang lagi pakenya Di hari ini saya lagi pakenya 0.9 ya Karena kebutuhan tangan saya Yang sedang sakit gitu Jadi Kalau misalnya treblenya tinggi Akan terlalu glossy Dan terlalu Gimana ya Terlalu Terlalu tipis gitu suaranya Jadi saya kurangi sedikit treblenya Lalu untuk Kabinetnya Saya tidak menggunakan kabinetnya Dari NUX Karena buat apa kita punya fitur IR di dalamnya Bisa IR loader Kalau kita masih pakai Kabinetnya dari NUX gitu Sedangkan ada pilihan lain Kabinet yang bisa kita Explore gitu ya Iya misalnya Kalau teman-teman mau pakai Kabinet dari NUX Sah-sah aja gitu Cuman kalau saya sendiri Saya lebih suka Menggunakan kabinet Dari luar NUX gitu kan Selera sih Masalah selera Kebetulan juga Ini masalah dagangan gitu Nah kalau misalnya Teman-teman berminat Dengan kabinetnya Bisa klik aja IRnya maksud saya IR untuk kabinetnya Bisa klik aja Di deskripsi di bawah Kebetulan saya jual juga Harganya murah kok Cincai Dan dapat begitu banyak File IR Yang jelas Yang jelas-jelas ini IR eksklusif lah ya Jadi Basically Ini IRnya dari Life Ready Zone Yang digunakan sama Vinay Digunakan juga sama Jack Tamarat gitu kan Jadi IRnya udah mumpuni Dan saya jual dengan harga Yang jauh lebih murah Daripada kalau misalnya Teman-teman beli di Channel asli Di link aslinya gitu Nah Untuk IRnya saya pake yang Life Ready Zone 2204C Nah saya gak tau itu C-nya apa 2204 itu juga Kode apa Saya gak tau Yang penting enak aja di saya Dan saya merasa Menggunakan IR ini tuh Saya udah termasuk Dengan Capture Room Yang dia bikin gitu Jadi ketika Ketika dia nodong Nodong IR Ada roomnya juga Ikut masuk Sehingga suaranya Suara dari gitar saya itu Lebih Lebih enak gitu Gak Tidak terkesan Sangat di depan Ketika di instrumen Atau tidak terkesan Sangat Bahasanya Kalau sekarang sih Bahasanya kayak Dua dimensi gitu ya Kalau bahasa-bahasa yang sekarang Kalau buat saya sih kayak Tidak terdengar Terlalu di depan banget Kayak Efek-efek digital Pada umumnya gitu Karena ya Fungsinya IR Loader itu kan Kita menciptakan Kesan suara di tondong Suara ampli real Jadi ketika kita Dapat suara ampli real Dari tondong Berarti kita Dapat suara amplinya Plus Dapat suara ruangan Ketika dia meng-capture Suara tersebut Suara ampli tersebut Nah Lanjut lagi Lalu saya juga Menggunakan equalizer-nya Ini saya pakai Ya parametric Ya kalau gak salah Namanya parametric Eh bukan parametric Apa sih grafik Grafik equalizer Sorry Nah saya pakai Grafik equalizer Dimana sekali lagi Saya naikin juga Di mid-nya Khususnya di frekuensi 500 Jadi di frekuensi 500 Saya gak naikin Sedangkan untuk bassnya Juga saya kecilin Dengar seperti yang tadi Saya udah bilang ya Jadi suaranya terlalu budi Kalau di strut saya Kalau misalnya bassnya tinggi Mungkin karena Karakter kayu Alder kali ya Karakter kayu Alder Alder KW juga kali ya Saya juga gak tau lah Pokoknya kalau menurut Luthier Itu bener Kayu Alder gitu kan Nah lalu Begini setupnya Mid-nya saya naikin Kemudian di high-nya Biasanya kalau misalnya Saya pakai 0.10 Atau pakai 0.11 Di frekuensi 1.2 Saya akan bikin sejajar Dengan 500 Dan 2.4 Jadi susunannya itu Sebenarnya 500 1.2 Dan 2.4 Berada dalam Satu rentang frekuensi Yang sama Saya bikin sejajar Tapi kalau misalnya Kondisinya kayak sekarang Lagi gak enak gitu tangannya Saya akan pakai 0.9 Kemudian frekuensinya Saya kecilin Yang di 1.2 Supaya Tidak terlalu Tipis suaranya Jadi kalau misalnya 1.2 nya naik Atau 1.2 turun Ini suaranya Untuk menentukan Tipisnya gitu Bukan tipisnya siapa ya Frekuensi yang Frekuensi high Yang masih enak Di telinga gitu Itu di 1.2 Sedangkan kalau untuk 2.4 Dan di 6.4 Kalau untuk saya pribadi Saya nangkapnya Ini untuk frekuensi Yang memberi kesan glossy Glassy sorry Membeli kesan glossy Agak sparkle Sparkle gitu Agak glassy-glassy Yang ada suara-suara besi Agak suara besi Ada orang bilang Suaranya besi banget Atau ada orang bilang Suaranya kayak ada kacanya gitu Kayak ada di ruangan kaca Nah gitu-gitu Itu biasanya dimainin Di frekuensi 24 atau 64 Kalau di telinga saya Gak tau kalau secara teknis Teori yang betul Seperti apa Lalu Saya tidak menggunakan Noise reduction Tidak menggunakan Modulasi Tapi saya menggunakan Langsung ke delay Delay ini Saya pakai Modulasi delay 2 Dari NUX nya Saya gak tau ini Daniru siapalah Terserah dari NUX Dengan settingannya Sesuai di gambar Dimana delay ini Saya fungsiin Supaya ada sedikit gemah Jadi saya membuat Simulasi ruangan gitu Membuat simulasi ruangan Studio yang Keren gitu Dimana Simulasi ruangan ini Saya bikin Saya pikirkan Gini Pertama Simulasi ruangan Yang berasal dari IR Capture dari si Dari si kabinetnya Gitu Saya capture dari si kabinetnya Lalu saya capture juga Saya kasih gemah Gemahnya gimana Untuk membuat gemahnya Saya pakai delay gitu Jadi saya tidak langsung Pakai hall reverb gitu kan Kalau pakai hall reverb Saya buat saya pribadi Atau pakai plate gitu Itu rasanya Kalau di saya kayak Terlalu Terlalu luas Dan terlalu Menggaung gitu Jadi suara gitarnya hilang gitu Sedangkan saya tidak mau Suara gitarnya hilang Mungkin kalau jarak deket Kita dengernya enak gitu ya Tapi ketika ini dipakai Dan direkam Kemudian pakai headset yang murah Gitu Karena Sebagian banyak orang yang mendengar Mungkin pakai headset murah gitu Termasuk saya gitu Saya pakai headset murah Kalau pakai hall reverb Atau langsung pakai plate Suaranya langsung kayak hilang Dibandingin sama Instrumen lainnya Dari musik tersebut Nah jadi saya lebih memilih untuk Gemahnya saya pakai delay Dengan settingan yang seperti di atas Lalu untuk memberi kesan gemahnya real Tambah real lagi Saya menggunakan reverb Dimana reverbnya ini Saya pakai large hallnya Jadi Tapi settingannya saya bikin Flat semua gitu Jadi gak saya mainin Cuman dapat kesan Hallnya doang Tapi tidak saya mainin reverbnya Paham gak Jadi Saya hanya mau dapat kesan ini Ini berarti hall Dengan settingannya Udah netral aja Gemahnya ada Pakai delay Kalau misalnya saya maininnya Pakai hallnya Lalu saya setting soundnya Langsung di hallnya Tanpa delay Maka seperti tadi Gaungnya akan terlalu besar Dan Instrumennya jadi cenderung hilang Suaranya Itu kalau untuk Settingan cleannya Nah kira-kira suaranya seperti apa nih Suaranya kayak video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya akan membahas terkait Page untuk Distorsi leadnya Nah untuk distorsi leadnya ini Di awal saya menggunakan drive Dari Tube Screamer ya Dia mirip Tube Screamer kali Pokoknya namanya Screamer lah Screamer hijau gitu kan Dengan drive-nya kecil aja Drive-nya kecil dan tonenya cukup besar Di angka 1 lah ya Di angka 1 Serta level juga sama di angka 1 Menurut saya ini Paling nyaman untuk saya gitu ya Ini hanya berdasarkan kenyamanan Saya tidak tahu secara teori Cuma ini berdasarkan kenyamanan Dimana suara drive-nya Tidak menutupi clarity Tapi suaranya juga Masih dapat suara garangnya gitu Kalau misalnya teman-teman Dengar suara berisik-berisik ya Itu sudah putar lagi ada Anak saya main juga di luar sana Lalu Ini selalu aktif Untuk lead ini selalu aktif Screamernya selalu aktif Karena supaya dapat suara Khususnya ketika lagi bending Saya butuh banget suara Screamer Makanya saya selalu menggunakan Screamernya aktif gitu Jadi suaranya kayak Lebih kuang gitu Suaranya lebih garang gitu Lalu yang kedua Saya akan pakai juga Ampli Dari Mesa Boogie Dimana settingannya Ini saya niru settingannya John Petrucci Jadi saya niru settingan John Petrucci Di salah satu gitar Di video dia Di Gitarik Kalau gak salah ya Dia ngebahas tentang settingannya Dengan bassnya kecil Treblenya segitu Dan middlenya segitu Itu settingannya Saya bikin sama persis aja gitu Saya gak peduli Gitar apa yang saya pakai Cuma settingannya Saya bikin seperti ini Nyaman atau gak nyaman Terserah aja Cuma karena yang namanya Mungkin udah suka gitu ya Udah suka Dan udah merasa Wah settingannya John Petrucci Seperti itu Yaudah saya tiru aja lah gitu Nah karena merasa Seperti itu Jadinya Yaudah pakai aja gitu Saya gak peduli Gimana setting Aturannya Atau rulesnya Seperti apa Saya tiruin aja gitu Nah Sedangkan Untuk kabinetnya Juga saya pakai IR yang terpisah Pakai IR sendiri gitu Jadi saya kebetulan Sempat Minta tolong Sama temen Yang bisa Untuk meng-capture IR dari Mesa Boogie Nya juga Dari Mesa Boogie Dan kebetulan Dia punya Punya serisnya John Petrucci yang betulan Gitu Kemudian Saya minta tolong Di capture dong Gitu Nah IR nya ada disini Gitu IR nya kebetulan Itu IR yang saya pakai Gitu Ini spesial gitu Saya ketika membuat IR ini Tidak ada tujuan Untuk jual beli Tapi kalau misalnya Ada yang mau Dan mau membayar Sesuai Harganya Ya It's okay Gitu Saya jual Tapi kalau misalnya Temen-temen Udah beli yang LRS Dan Coba-coba aja dulu Kalau memang Sama ya Udah ambil aja yang LRS Karena Banyak orang Banyak temen-temen lain Yang Akhirnya Membeli yang LRS Yang tadi yang saya Diclean itu Kemudian dia coba Untuk Di Sound dive-nya Sound distorsi-nya Dan sound lead-nya Masih meng-cover Dan Menurut mereka juga Jauh lebih efektif Dan enak Gitu ya Ya it's okay lah Itu udah cocok juga Namanya juga IR exclusive Sedangkan kalau yang ini IR custom lah IR custom istilah IR custom yang saya Bikin untuk saya sendiri Saya minta tolong Temen saya bikin Untuk diri saya sendiri Kalau yang tadi IR exclusive Lalu Untuk Equalizer-nya Nah di Equalizer-nya ini Karena Gitar saya Kebetulan Di semua gitar saya Kan saya Mayoritas pakai Single coil Kalau temen-temen bisa lihat Di sana ada Tingnya dan Sebetulnya saya juga pakai Strat gitu Itu single coil Jadi settingannya Equalizer-nya akan Seperti ini gitu Karena saya butuh Suara tebal Dan sedikit Moody Moody dan bully Apa Suaranya butuh tebal Ketika lihat Butuh suara yang lebih Tebal Khususnya untuk Distorsi Jadi settingan Parameter Equalizer-nya Seperti ini Kecuali kalau misalnya Ketika saya lagi pakai Gitar yang JP Sterling JP Saya ada sedikit Perubahan Perubahannya Di frekuensi 100-nya Saya akan turunin Di frekuensi 100-nya Saya akan turunin Kira-kira sampai Di titik yang pertama Di bawah 0 Saya turunin Karena Kalau pakai Sound Gitar Distorsi Dia cenderung Suaranya Eh distorsi Kalau pakai Gitar-gitar Humbucker Kalau pakai Settingan Equalizer ini Jadi suaranya Terlalu tebal Kalau menurut saya Jadi biasanya Bass-nya saya agak Turunin Di yang 100-nya Di frekuensi 100-nya Saya turunin Kemudian di frekuensi 2,4-nya Itu saya naikin Dikit Satu tingkat Jadi 100-nya Saya turunin Satu tingkat 2,4-nya Saya naikin Satu tingkat Biasanya seperti itu Lalu Seperti biasa juga Saya pakai delay Delay-nya ini Untuk menambah nafas Jadi kalau misalnya Di clean itu Saya pakai delay Yang tujuannya Memberikan gemak Di delay yang delete Saya memberikan delay Yang Untuk nambah nafas Nah disini Saya pakai delay Digital Delay Entah Entah itu dia Analog delay Atau custom delay Saya nggak tahu Hang glass ini Bawaan Nooks Dengan settingan seperti itu Bisa teman-teman Copy aja lah Tinggal Ditiruin aja Ini untuk menambah nafas Tapi tidak memberikan Efek Pantulan delay yang panjang Jadi dia delay-nya Cukup Cukuplah untuk menambah Nafas Lalu selanjutnya Saya pakai Reverb room Room reverb Untuk memberikan Kesan Room reverb yang Sama gitu Dengan yang di studio Yang saya suka Yang saya bayangkan Lebih tepatnya Jadi tadi Sudah dapat Room dari Custom IR Yang saya Minta dibikinin Lalu saya tambahin juga Room Efek room Dari Reverb room ini Tujuannya supaya Kesan studionya Lebih dapet Karena saya Menyukai suara-suara Lead Itu suara lead Yang muncul Dari studio Jadi kalau misalnya Saya nonton Video-video Di youtube Atau saya mendengar-mendengar Musik Gitu ya Kalau misalnya Lagi rhythm section Atau lagi main Clean section Saya suka yang versi-versi live Karena ada suara Gemah-gemahnya Itu Makanya tadi Settingan saya Settingannya itu Gemah Di hold Tapi tidak Gemah yang menggulung Saya menggunakan Gemahnya dari delay Sedangkan Kalau untuk lead Saya lebih suka Versi dari Recording aslinya Dimana Recording aslinya Biasanya dari studio Gitu kan Capture ruangan studio Itu saya suka Kalau misalnya Pakai reverb room ini Oke Mungkin gitu aja Untuk Settingan saya Nah Gimana suaranya Untuk yang Lead Bisa seperti video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Bisa sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton